Jawaban tak terduga Anies tanggapi isu KPK hendak jegal dirinya maju jadi Capres. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal beredarnya isu Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ingin menjegal dirinya sebagai Capres 2024 mendatang lewat kasus Formula E. Ia mengaku tak mau langsung percaya dengan informasi tersebut. Menurut Anies, KPK merupakan lembaga yang bekerja secara profesional. Segala laporan yang diterima memang sudah sewajarnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang ada. Saya rasa KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Ketika sebuah institusi menerima laporan maka institusi harus menindaklanjuti, ujar Anies di Setubabakan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Oktober 2022. Hal serupa, kata Anies, juga dilakukan pihaknya selaku Pemprov DKI Jakarta. Setelah mendapatkan laporan, pasti ada penelitian sebelum mengambil keputusan. Sama seperti di Pemprov DKI Jakarta, kalau saya di Pemprov terima laporan, maka saya akan melakukan penyelidikan, dicek apakah laporannya benar atau tidak, tuturnya. KPK disebutnya akan menyelidiki dengan profesional mengenai kasus Formula E. Jika memang tak bisa dilanjutkan karena tak ada indikasi korupsi, maka akan dihentikan. Kalau benar diteruskan, kalau tidak benar ya sudah selesai. Kita hormati saya percaya KPK menjalankan tugasnya dengan profesional, imbuknya. Anies diketahui sudah sekali dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan soal kasus Formula E. Namun belakangan, beredar isu yang menyebutkan bahwa ketua KPK yakni Firly Bahuri sengaja bermanuver untuk menjegal Anies Baswedan melalui KPK. Ketua KPK tersebut diduga mendesak satuan tugas pengusut kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Padahal tim pengusut masih belum menemukan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan Anies Baswedan. Dalam hal ini, pengamat politik sekaligus Akademisi Rocky Gerung menyebutkan bahwa jika memang ada penjegalan ke Anies maka itu terkait dengan pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Kita tahu Firly kan hasil negosiasi, masih ada perjanjian yang tak terlihat, dan baru terlihat sekarang ketika Firly meminta, supaya, Anies, langsung ditersangkakan, itu etikanya di mana, kata Rocky Gerung dalam kanal Youtubenya yang tayang Minggu, 2 Oktober 2022. Menurut Rocky ada pola kejar-kejaran antara Firly dan pihak parpol yang akan mengusung Anies untuk dideklarasikan sebagai calon Presiden. Jadi bekejar-kejaran agenda politik dengan agenda KPK, dan orang akan anggap KPK akan tergantung isu politik, kalau Anies semakin tinggi, elektabilitasnya, akan dipercepat penangkapannya atau status tersangkanya, ujar Rocky. Ini adalah pekerjaan politis, dari awal keterangan Pak Firly kan kayak petugas politik aja, petugasnya siapa ya Presiden, imbuhnya. Ada perjanjian yang tak terlihat, dan baru terlihat sekarang ketika Firly meminta, supaya, Anies, langsung ditersangkakan, itu etikanya di mana, kata Rocky Gerung dalam kanal Youtubenya yang tayang Minggu, 2 Oktober 2022. Menurut Rocky ada pola kejar-kejaran antara Firly dan pihak parpol yang akan mengusung Anies untuk dideklarasikan sebagai calon Presiden. Jadi bekejar-kejaran agenda politik dengan agenda KPK, dan orang akan anggap KPK akan tergantung isu politik, kalau Anies semakin tinggi, elektabilitasnya, akan dipercepat penangkapannya, atau status tersangkanya, ujar Rocky. Ini adalah pekerjaan politis, dari awal keterangan Pak Firly kan kayak petugas politik aja, petugasnya siapa ya Presiden, imbuhnya.